Intro Selamat datang di Sepa Bola Channel TV Di video admin kali ini akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman Tentang market dari renovasi Stadion Kapten Oyan Dita Untuk desain dan juga detail pengerjaan Di sini sudah ada nampak seperti planning tentang bagian apa saja yang akan dikerjakan selama renovasi nanti Untuk pengerjaan sendiri ini dia untuk rencananya Untuk lampu sendiri di Stadion Kapten Oyan Dita Akan diupdate menjadi standar FIFA yaitu 2400 Lux Dan ini dia untuk single seat sendiri Di sini dianggarkan cuma 5000 unit Seperti detail sebagai berikut ini Bisa kita baca Di sini ada reguler sejumlah 3332 unit Ada pendamping di Fable 30 unit Ada media 160 unit Selanjutnya ada VIP 1310 unit Dan ada corporate box dan juga royal box Untuk kapasitas stadion sendiri Di Stadion Dita Bila Full Single Seat adalah 18.000 Kemungkinan akan sisa kursi akan dibantu oleh Pemprov Bali Di sini juga kita bisa lihat Untuk Pemprov skor sendiri ini dia Maketnya Dan juga di sini juga ada seperti parkir Dan pencahayaan Di sini juga Desain final Renovasi nanti Bisa kita lihat di sini juga Nampak perbedaan pada bench pemain Ini dia Sebelah kiri admin Bench yang lama Itu dia tipenya Bisa kita lihat di sini Ini dia ada langsung Tipe bench lama dari Bench pemain Stadion Dita Dan ini dia untuk bench baru nanti Dari sini bisa kita lihat secara jelas Yaitu bench nanti akan berbentuk memanjang Sementara sekarang Bench pemain sendiri Bentuknya masih dua baris Itu dia akan diganti Itu aja poin-poinnya Selanjutnya ini dia untuk lapangan pendamping Ada empat stadion Yang digunakan Yaitu Stadion Igusti Ngurah Rai Terpajar di Denpasar Selanjutnya ada Stadion Kopnya Sujana Di Denpasar juga Berikutnya ada Stadion Gelora Samudera Ada di Kabupaten Badung Selanjutnya ada Gelora Trisakti Ada di Kabupaten Badung Untuk sekedar informasi Stadion Gelora Trisakti ini Biasanya digunakan untuk Pelatihan dari tim Bali United Dan ini dia untuk Lingkup pengerjaannya Bisa kita baca Dan juga untuk anggaran tersendiri Dan disini kita bisa lihat juga Bagian rencananya Dan ini adalah stadion Atau lapangan yang akan digunakan Bisa kita lihat disini Ini dia untuk market salah satu lapangan Dan ini dia Kondisi lapangan sebelum di renovasi Selanjutnya ada lagi satu Ini adalah Stadion Igusti Ngerarai Dan ini Stadion Gelora Trisakti Legian Yang biasanya digunakan untuk Tempat latihan tim Bali United Disini ada Stadion Kompiang Sujano Ini dia Kondisi terakhir Dan Stadion Samudera Kuta Untuk pengerjaan sendiri Bisa kita lihat disini Nantinya rumput Akan diganti Sesuai standar FIFA Yaitu bertipe Sosia Matrilia Dan Sosia Japunica Itu dia untuk standar FIFA Selanjutnya ada Pekerjaan Drenasel Pekerjaan sistem penyeraman Lapangan Pekerjaan tiang gawang Dan garis pemain Selanjutnya Ada pengerjaan lampu Lapangan Berjumlah Atau standarnya 800 lux Di 4 sisi Selanjutnya ada Pekerjaan Kompetisi area Meliputi Pekerjaan ruang ganti Ruang pompa Dan pengelola Dan itu dia Untuk market Dari Stadion Iwayan Dipta Dan lapangan pendamping Bagi teman-teman Yang tidak mengetahui detailnya Tentunya kita harapkan Untuk Renovasi Nanti Berjalan dengan lancar Amin akan update terus Perkembangan dari Stadion Terdipta Berkhususnya Sebagai venue utama Dalam proses Renovasi Dan juga Amin akan Berikan informasi Juga Tentang Pekerjaan Lapangan latihan Oke Sedikit Amerikan aja Meliling Lihat Areal Stadion Yang sebelum Direnovasi Dan ini dia Untuk tempat Masuk pemain Yang ada di Areal Stadion Lita Tentunya Nanti ini akan Dipindahkan Karena sekarang Masih berlogo Club Bali United Di video sebelumnya Sudah Amin update Juga Tentang Pengerjaan Rumput Bisa kita Lihat disini Pekerjanya Masih Proses Untuk Pelepasan Rumput Dari Stadion Kapten Newayan Lita Oke Tentunya Admin Nanti akan Update Tentang Perkembangan Renovasi Ini Langsung Dari Stadion Dan terima kasih Yang sudah menonton Video admin Sampai habis Tentunya Jangan lupa Klik tombol subscribe Agar tidak Ketinggalan Informasi terbaru Dari Stadion Dan terima kasih Yang sudah menonton Video admin Kali ini Sampai habis Sampai jumpa Di video admin Selanjutnya Tentang Renovasi Venue utama Stadion Iwayandipta Dan Venue pendamping Yang ada di Bali Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Sampai habis Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati